Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Pada video kali ini kita fokuskan pembahasan pada dua huruf hija'iyah Yang pertama huruf kaf Huruf kaf dia punya sifat hamas Ketika membacanya harus ada angin atau nafas yang keluar dari mulut kita Itu akan lebih terasa ketika huruf ini disukunkan Kaki ku bak Itu namanya sifat hamas Ada angin atau nafas Coba kita baca lagi Kaki ku bak Jadi tidak boleh dibaca bak itu salah Harus ada bunyi nafas Kemudian huruf tak Huruf tak juga sama dengan huruf kaf Ketika kita membaca harus ada sifat hamas Ada angin atau nafas yang keluar Itu akan lebih terasa ketika huruf itu disukunkan Ini namanya sifat hamas Tidak boleh dibaca Itu salah Harus ada dikeluarkan sifat hamas Supaya lebih paham Coba kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran Lahama kasabat wa'alayha maktasabat Jadi tidak boleh dibaca Lahama kasabat wa'alayha maktasabat Itu salah Dua-dua huruf ini Kaf dan huruf tak Berikan sifat hamas Lahama kasabat wa'alayha maktasabat Maktasabat Jadi sifat hamas keluarkan pada dua huruf ini Jadi sahabat Quran itulah pelajaran kita pada video kali ini Moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh